Halo orang-orang, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran temati kelas 4 Dalam tema 9 kali ini, kita akan belajar materi IPS Tema 9, Kayanya Negeriku Dalam materi IPS kali ini, kita akan membahas tentang lingkungan sekitar kita yang kaya dan juga pemanfaatannya dalam aktivitas manusia Kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia Jadi aktivitas manusia di tempat tertentu itu bergantung kepada sumber daya alam yang dimilikinya Misalnya, di dataran tinggi Untuk dataran tinggi, itu merupakan daerah atau wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter Tempat ini biasanya cocok untuk tempat wisata Kemudian, dataran rendah Dataran rendah merupakan daerah yang berada 0-200 meter di atas permukaan laut Ini biasanya untuk peternakan, industri, perikanan, perumahan, dan lain-lain Lalu, dataran daerah pantai Untuk orang-orang di daerah pantai, biasanya mereka menggunakan untuk kompleks pertokohan, penginapan, hotel, pemandu wisata, dan lain-lain Lalu, sungai Untuk orang-orang di daerah sungai, mereka memanfaatkan untuk alat transportasi, bahkan juga ada yang memanfaatkan untuk pasar Seperti di sungai Barito Kemudian, masyarakat yang berdekatan dengan laut juga memanfaatkan daerah laut Untuk menangkap ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, dan lain-lain Berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam Sumber daya alam, itu ada beberapa jenis Contohnya, pada gambar pertama ini adalah sayur dan buah Sayur dan buah ini merupakan hasil pertanian dan perkebunan Lalu, yang berikutnya ini adalah ikan, kemudian udang, kemudian kepiting, dan lain-lain Ini merupakan hasil dari laut dan perikanan Lalu, yang berikutnya ini adalah hasil tambang Hasil tambang itu terdiri dari banyak sekali ya Kemudian, nanti akan kita uraikan dalam penjelasan berikutnya Kemudian, yang berikutnya ada juga hasil dari hutan Hasil dari hutan itu berupa kayu Kebanyakan berupa kayu Nah, yang selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh sumber daya alam Jadi, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia itu ada dua jenis ya Yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu kita bagi tiga kelompok lagi Yang pertama adalah sumber daya alam logam Yang kedua adalah sumber daya alam non-logam atau yang bukan logam Dan yang ketiga itu adalah sumber daya alam industri Apa saja contoh-contoh dari tiga kelompok sumber daya alam ini Nanti kita akan bahas satu per satu Yang pertama, sumber daya alam logam contohnya adalah emas, perak, platina, dan timah Sumber daya alam bukan logam contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam Dan sumber daya alam industri contohnya adalah berlian, belerang, batu kapur, dan gipsu Berikut ini adalah contoh-contoh gambar dari sumber daya alam tersebut Yang pertama ini adalah emas Emas biasa digunakan untuk perhiasan Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah silver atau perak Ini juga digunakan untuk perhiasan Yang ketiga ini adalah patina atau platinum Ini biasa untuk alat-alat kendaraan bermotor, bisa juga untuk perhiasan juga Yang berikutnya adalah timah Timah ini biasa digunakan untuk menyambungkan kabel, solder, atau mungkin juga untuk memancing Ada juga ya alat pelampungnya Yang berikutnya aspal Aspal ini untuk jalan raya Kemudian yang berikutnya ada lagi batu bara Batu bara ini untuk sumber energi Selain batu bara ada juga minyak bumi Minyak bumi ini diolah menjadi bensin, solar, dan lain-lain ya Lalu yang berikutnya ada juga gas alam Gas alam ini sebagai salah satu sumber energi juga Lalu yang berikutnya lagi adalah berlian Nah ini yang kelompok industri Jadi berlian itu artinya Kelompok industri itu artinya Bahan mentah harus diproses dulu Melalui industri Baru bisa barang jadi Bisa menjadikan barang jadi Berupa perhiasan dan lain-lain Berlian itu untuk perhiasan ya Belerang itu biasanya untuk produk kecantikan Perawatan kulit dan lain-lain Kemudian ada batu kapur Ada juga gipsum Nah batu kapur dan gipsum ini Kurang lebih penggunaannya Seperti Hiasan-hiasan rumah Oke demikian penjelasan dari bapak Tentang materi IPS hari ini Semoga anak-anak bisa Memahami materi hari ini Dan juga membantu kalian dalam Belajar tematik kelas 4 Terima kasih untuk waktunya Selamat belajar See you Selamat menikmati Selamat menikmati